Kehadiran tamu tak diundang membuat seluruh penumpang Pacific Air 121 kalang kabut dan panik. Pesawat itu sedang terbang di malam hari dari Honolulu ke Los Angeles. Situasi makin tak terkontrol saat pilot dan kopilot tewas dan tak seorang pun yang bisa menerbangkan dan mengendalikan pesawat itu. Sementara itu, nafsu membunuh ular-ular berbisa semakin tak bisa dikendalikan. Rasa panik dan takut membuat situasi makin runyam. Tak sedikit yang cedera dan tewas terinjak-injak saat penumpang berusaha menyelamatkan diri dari serbuan ular-ular berbisa. Ular-ular ini menyerang ibu dan bayi, anak kecil hingga pasangan yang sedang berbulan madu. Semua orang menjadi egois dan tentu saja ingin menyelamatkan diri sendiri. Namun hal itu sangat tidak mudah karena mereka berada bermil-mil di atas daratan. Mereka tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri mereka tanpa harus turun dari pesawat. Itulah sepintas jambaran menegangkan yang muncul dari film Snakes on the Plane yang dirilis oleh New Line Cinema pada tanggal 18 Agustus 2006 lalu. Disutradarai oleh David Ellis, film ini ditulis oleh Sheldon Turner dan dibintangi Samuel L. Jackson yang memerankan Neville Plane. Plane sendiri adalah agen FBI yang ditugaskan mengawal saksi kejahatan bernama Sin. Sosok Sin diperankan oleh Nathan Phillips. Sin adalah saksi kunci atas tuduhan yang memeratkan Eddie Kim, bos geng mafia dari California. Kim adalah pembunuh jaksa penuntut umum Daniel Hayes yang tertangkap mata oleh Sin. Kala itu Sin sedang berlibur di kepulauan Hawaii. Itulah alasannya mengapa awal mula film ini menampilkan pohon-pohon di bibir pantai, rumput yang hijau, serta para perempuan cantik yang mengalungkan bunga pada penumpang yang mendarat di negeri Aloha ini. Agar Sin tidak bernyanyi di pengadilan, para mafia merancang strategi busuk. Sudah tahu kan triknya? Para mafia ini menyelundupkan 400 ular yang telah disuntik peremon khusus sehingga dapat meningkatkan agresifitas ular. Para mafia memanfaatkan seorang pembunuh bayaran untuk menyogok pihak keamanan bandara, memasukkan ular ke dalam pesawat untuk membunuh Sin. Mudah ditebak, penerbangan ini pun menjadi sangat kocar kacir. Ular ada di mana-mana, di mulut kloset, kolong kursi, jendela, tas tangan, hingga ruang kokpit. Sepasang suami istri yang berhubungan seks di kamar mandi dan pria yang menggunakan kamar mandi lain adalah orang pertama yang terbunuh. Sementara kapten pesawat Sam Mikeon menelidiki dan memperbaiki korsleting listrik tetapi dibunuh oleh ular berbisa. Banyak penumpang termasuk agen Sanders, teman flying, terbunuh saat ular menyerang kabin. Penumpang yang selamat berjalan ke depan pesawat lalu memasang blokade untuk menghentikan serangan ular. Saat kopilot Rick diserang, masalah baru muncul. Pesawat mulai menukik ke bawah sehingga menyebabkan troli makanan menabrak blokade yang sudah dipasang penumpang. Beruntung, flying dan pramugari Klyer mendapatkan kembali kendali pesawat. Setelah berdiskusi singkat dengan Troy, pengawal 3GS, mereka setuju untuk mendaratkan pesawat berdasarkan pengalaman bermain simulator penerbangan. Setelah semua orang bersiap, flying menembak dua jendela dengan pistolnya yang menyebabkan pesawat mengalami penurunan tekanan. Ular-ular tersebut terlempar keluar dari kokpit dan lantai baka pesawat. Meski kurang pengalaman di dunia nyata, Troy melakukan pendaratan darurat dan berhasil mencapai terminal. Penumpang keluar dari pesawat dan antivenom diberikan kepada yang membutuhkan. Saat flying dan scene akan turun dari pesawat, sekor ular yang tersisa melompat keluar dan menggigit dada scene. Flying menarik senjatanya dan menembak ular itu. Para medis pun bergegas ke arah scene yang tidak terluka. Beruntung, rompi balistik menyelamatkannya dari sengatan ular. Sebagai ungkapan terima kasih, scene kemudian membawa flying ke Bali dan mengajarinya cara berselancar. Film ini bergerak dalam tempo yang cepat. Kehadiran ular yang tak logis mampu diselesaikan secara masuk akal dalam alur ceritanya. Meski demikian, banyak pihak yang menilai film ini tidak memberi pesan apa-apa kepada penontonnya. Kisah tersebut memang hanya cerita fiktif dan tidak ada di kehidupan nyata. Terima kasih telah menonton!